Terima kasih telah menonton Migrasi di Jakarta Tahun-tahun 50-an Dalam bejolak Perang di Semata Barat PRRI Saya tidak tahu apakah Mereka pindah ke Jakarta Karena Bejolak politik Antara pusat dan daerah Saya lahir di Jakarta 7 Juni 1957 Pendidikan saya di Sekolah Tinggi Susapa Diri Arkara Dan Tidak selesai Penulis dorongan pertama itu Karena Pelajaran Bahasa Indonesia Menurut saya Tidak bisa dipraktekkan Belajar Bahasa Indonesia Dari SD SMP Tapi tidak bisa dipraktekkan Untuk menulis Saya punya kebutuhan menulis Saya tidak tahu kebutuhan menulis itu untuk apa Dan saya pikir Puisi menjadi cara yang paling mudah Untuk menulis Jadi pada awalnya Puisi saya anggap sebagai Sebuah teknik menulis yang Tidak menuntut Keharusan-keharusan Tata Bahasa Kalau saya berpikir Untuk siapa saya menulis Saya kembali berhadapan Adanya otoritas Di luar saya Dan setiap otoritas itu Untuk saya sebuah Sebuah agresi Saya tidak tahu kenapa setiap otoritas itu Sebuah agresi Mungkin ini pengaruh Di Pergaulan di keluarga Pergaulan di Sehari-hari Ada cukup banyak Otoritas saya menghadapi ya Jadi Saya cenderung Karena setiap otoritas adalah agresi Saya cenderung Yang menulis untuk satu-dua orang Yang cukup saya kenal Berin papasal itu Kumpulan puisi saya yang Untuk saya sendiri Paling penting Selama saya berkarya Karena dia Menyadari saya Tentang Sesuatu gitu Berin papasal Saya tulis karena DAD Berlin Mengundang saya sebagai Salah satu di antara 18 seniman dan Saftarawan Yang diundang Setiap tahun ke Berlin Untuk tinggal Selama setahun Dan saya tidak bisa Bahasa Inggris Atau Bahasa Jerman Untuk saya Tinggal di Berlin Selama satu tahun Adalah Tidak hanya semacamata Sebuah residensi Tapi juga Sebuah retreat Dari bahasa Indonesia Ini pengalamannya menarik Ketika saya Retreat dari bahasa Indonesia Dan ketika saya masuk Kebetulan Berlin Sedang merayakan 100 tahun Perang Dunia Pertama Dan entah bagaimana Saya mulai masuk Ke Data-data Perang Dunia Pertama Lewat internet Dan kemudian Beberapa data juga Seperti datang Begitu saja Termasuk Ada seorang peneliti Jerman Yang Melakukan Riset Sini rupa Sebelum perang Dan setelah perang Halaman belakang Bulan Januari Engkau tak bisa Merekat nyanyian burung Penjelang hujan Di halaman belakang Bulan Januari Hujan masih mengungsi Di negeri yang lain Sejak keretamu Menerjang Bulan Januari Dari politik Pisang Goreng Engkau Juga tak mengerti Bulan Januari Akan datang Setahun lagi Datang bersama Bulan April Dia akan datang Dengan bibir-bibir emas Dari Keris Yang engkau Sembunyikan Di punggungmu Engkau Tak bisa Merekat nyanyian burung Pada langkah-langkahnya Dari